Selalu terlihat kuat dari semua permasalahan kehidupan percintaannya. Kali ini Jessica Iskandar nampaknya tak kuat. Menjelaskan dirinya pernah menangis hingga jam 5 pagi saat ini curiga Richard Kell selingkuh. Telah lama Richard Kell dengan Jessica Iskandar memutuskan pertunangannya dan membatalkan pernikahannya. Jessica Iskandar tahu yang melihat postingan Richard Kell dengan wanita lain membuat video. Nampaknya dirinya mengungkapkan kesedihannya di sosial media pribadinya. Tak seperti Jessica Iskandar sebelumnya. Kali ini dirinya mengungkapkan kesedihannya. Bahkan ingin pergi ke suatu tempat yang tak ada mengenalinya untuk menangis saja. Jessica Iskandar mengungkapkan dirinya tetap harus ikhlas. Meski begitu kepahitan mengurah emosi menjadi penyakit. Terkadang Jessica Iskandar merasa dirinya tak berguna. Bahkan merasa ingin sendirian. Tidak seperti Jessica Iskandar sebelumnya yang selalu terlihat kuat. Bahkan menyembunyikan permasalahan dari media. Kali ini keluluhan Jessica Iskandar yang curhat di sosial media. Membuat banyak penggemar dan sahabat-sahabatnya kagum. Dan memberikan perhatian lebih pada Jessica Iskandar. Untuk memberikan kekuatan kepada Jessica Iskandar. Ditinggal Richard Kell batal menikah dan putus. Jessica Iskandar juga mengungkapkan dirinya memang tengah sakit. Sedang mengalami pogobatan. Bahkan menurut kakak Eric Baneck Iskandar. Kini Jessica Iskandar dijaga Eric. Patal menikah dengan tunangannya Richard Kell. Cerita harus Jessica Iskandar mengenali El Barak sang anak yang kehilangan Richard Kell. Biasa memanggil Richard Kell daddy. Selalu didampingi sang om Eric Baneck Iskandar. Kemudian mengenal Richard Kell dan memanggil Richard Kell daddy. Kali ini El Barak kehilangan sang daddy. Nampak Jessica Iskandar tengah dalam keterperlukan kesedihan. Namun berbeda dengan Richard Kell. Pas keputus dengan Jessica Iskandar dan batal menikah dengan Jessica Iskandar. Dirinya lebih memokuskan kepada pekerjaan. Bahkan baru-baru ini dirinya terlihat dekat dengan seorang pramugari di Banyuwangi. Membuat video bersama dengan seorang pramugari itu. Membuat banyak orang berasumsi Richard Kell memang selingkuh. Selalu bersama dengan Jessica Iskandar memamerkan kebersamaan. Namun dari awal bulan Juli kebersamaan Richard Kell dengan Jessica Iskandar tak pernah terlihat lagi. Dibuka sang kakak Erick Bana Iskandar yang mengungkapkan belak-belakan kalau Jessica Iskandar dengan Richard Kell bermasalah. Bahkan menyebutkan Richard Kell seorang parasit. Justru tak bertanggung jawab dan memblokir dirinya. Hingga disebut pengecut oleh Erick Bana Iskandar di sosial media pribadi langsung. Tak mau lagi urusi Richard Kell. Kali ini Erick Bana Iskandar lebih fokus kepada Jessica Iskandar dengan El Barak. Jessica Iskandar yang selalu kuat namun kini nampaknya dirinya tak setegah dulu. Jessica Iskandar mengungkapkan kesedihan kegalauan di sosial media pribadinya. Berbeda dengan Richard Kell yang menyembuhkan diri dengan pekerjaannya. Nampak seperti biasa saja putus dari Jessica Iskandar dan batal menikah dengan Jessica Iskandar. Meskipun dirinya tak klarifikasi apapun. Which is just so beautiful. Ada sunrise disini dan sunset juga yang dua-duanya indah. Dan apalagi yang gue suka banget. Ini tuh. Itu ada apa di depan aku. Iya yang sedih. Hey boys and girls. If you like our video, subscribe here. Click here for our new videos. And click here for something just for you.